Lumpung Pangan Desa Dawu Sejarah Desa Dawu ada beberapa versi. Kalau dari sesepuh kita dulu, dari istilah dawuhan yang artinya adalah bendungan air. Konon sebelum adanya bendungan, sawah di Desa Dawu hanya mendapatkan air dari tanda hujan. Selain itu, masyarakat Desa Dawu dikenal dengan ketaatannya terhadap perintah dari pemerintahnya. Nama saya Galuh, saya dari Desa Dawu selaku ketua Garang Taruna. Jadi, Desa Dawu memiliki wilayah seluas 460 hektare yang diperuntukkan sebagai pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Desa Dawu menikah sampun dipun pimpin, menawirin darang yang tanpa kepala desa. Nah, menikahkan Mbah Bekel. Mbah Bekel menikah yang akan memimpin Desa Dawu. Nah, Mbah Bekel menikah rumirin, bekerja keras, berpikir keras, supagas memajukan Desa Dawu. Utam ini pun hal pertanian padi. Nah, pagi menikah ampreh pun, saget dipun tanam dalam satu tahun menikah tiga kali, menikah beripun. Nah, menikah pun berpikir keras, majeng, tidak ada gagasan. Ampreh, supagas pertanian Dawu menikah saget berjalan, tanam pun saget tiga kali dalam satu tahun. Namun, Pramilo pengairan ini pun dipun aturkan disaik. Nah, ini kok piantun-piantun doyo masak ke Desa Dawu dipun dawi. Supagas kerjabatnya mendamil bendungan menikah. Ajeng, kerantun, ya, ini kok wahu. Bahan-bahan ini pun namun sagetan ini pun, akhirnya sering ambrol. Amrol. Nah, bendungan ini pun, ini kok sering ambrol. Namun, di dawi meleh piantun-piantun ini pun. Masyarakat Dawu dipun dawi meleh, kerjabatnya meleh. Nah, mungkin terus ambrol meleh, dawi meleh. Pulak balik di dawi-dawi kerjabatnya. Wanten yang bendungan ini kok. Namun, di dawi piantun-piantun ini, tindak nanti, di dawan. Terus, akhirnya pun, yang dawan, yang dawan. Nah, terus, akhirnya dipun mas tani, Desa Dawu. Namun, ini kok, asal lulusi pun, Desa Dawu. Mungkin, ini yang namun cerita-cerita buat nonton sejarah ini pun. Sebanyak 3.384 masyarakat desa kami berprofesi sebagai petani. Di desa kami memiliki beberapa produk unggulan yang dikelola UMKM. Seperti ceriping pisang, kerupuk rambak, dan konveksi. Kenapa di Desa Dawu kebanyakan petani dan pelaku UMKM? Karena kami merasa terpanggil untuk mengelola lahan pertanian secara mandiri dan melestarikan adat istiadat, kebudayaan di desa kita. Kalau bukan kita siapa lagi untuk mengembangkan desa kita ini. Saya berharap dengan adanya desa lumbung pangan masyarakat Desa Dawu dapat terperdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberikan terobosan-terobosan terbaru untuk pertanian di Desa Dawu. Dan harapan kami, Desa Dawu bisa menginspirasi desa-desa lain dengan tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Suwito, Kepala Desa Andau, Kecematan Paron, Kabupaten Nyawi beserta jajaran perangkat mengimbol pada seluruh masyarakat Dau khususnya dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Nyawi tidak membeli dan mengedarkan rokok tanpa cukai guna mensukseskan program pemerintah untuk mencegah pengedaran rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.